hai oke selamat sore teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya untuk video kali ini kita akan membuat tutorial cara menyepuh pisau 5000-an ya teman-teman agar bisa menjadi kuat dan setajam silet dalam artian kita akan memunculkan sifat baca dari sini ya teman-teman nanti di ujungnya ini biar dia kuat dan tajamnya itu awet ya teman-teman untuk caranya kita cukup mudah sekali teman-teman Anda cukup siapkan ini sebuah garam dapur dan juga ada air ya kita tuangkan di piring seperti ini teman-teman Nah untuk selanjutnya Anda hanya perlu memanaskan ini memanaskan pisau ini sampai menyara merah ya teman-teman sampai menyala merah Oke kita panaskan dulu ini sudah di depan kompor kita pakai kompor jadi ini kita panaskan ini sampai menyala merah membara teman-teman terpanaskan kita bolak-balik seperti ini biar panasnya cepat merata teman-teman nah ini ya seperti ini nah ini ya Nah oke kita balik lagi seperti ini ya seperti ini ini sampai menyala merah teman-teman menyala merah merah membara ya kita balik lagi terus pokoknya sampai menyala merah kita bolak-balik seperti ini ya kita tunggu beberapa saat ya supaya dia merah membara oke sembari ini merah membara kita akan campur dulu untuk ini teman-teman garam dapurnya kita tuangkan garam dapur disini ya kita tuangkan galam dapur tak aduk sampai rata teman-teman jadi fungsi garam dapur ini akan memunculkan sifat karbon sehingga membuat besi menjadi baja teman-teman Oke sudah tercampur tercampur rata kita akan ambil pisau nya tadi ya eh sekitar mungkin sekitar 10 menitan mungkin sudah merah ya Oke ini sudah cukup teman-teman ini karena di posisinya di tempat terang jadi nggak terlalu kelihatan kalau sudah menyala merah ya teman-teman ini di posisi tempat terang Oke langsung kita praktekkan saja Oke kita celupkan untuk ujungnya dulu teman-teman seperti ini ya lalu kita celupkan untuk bagian ujungnya dulu seperti ini Oke Oke untuk selanjutnya kita bisa asah lagi teman-teman biar dia tajam ya kita akan ambil asahan dulu Oke teman-teman ini kita bisa asah lagi ya ini masih panas sekali Wow mantap sekali teman-teman Oke kita bisa kasih air lagi ini masih panas banget Oke ini sebelah baliknya juga kita asah ya biar kanan kiri rata Ini warnanya kalau dibakar bisa seperti ini teman-teman agak hitam seperti ini ya sudah mirip buah ini tajam sekali teman-teman mantul luarnya Oke terus kita balik ya teman-teman masanya kita balik Oke mantap kita coba dulu ya ini sudah Tajam Kita basuh lagi Oke teman-teman jadi hasilnya seperti ini ya setelah kita Sepuh dan kita asah ini tajam banget tajam banget dan tentunya tajamnya awet ya teman-teman kita bisa langsung praktekan ini ada apa namanya ini dia Ini bener-bener tajam sekali Oke ya ini pisau harga lima ribuan bisa setajam ini ya Oke jadi caranya seperti itu teman-teman mudah-mudahan Bermanfaat video kali ini jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih